10 pemuda yang diduga anak pang dan 1 orang waria diamankan salpol PP dari kawasan Pasar Jambi. Mereka terjaring Raja Pekat yang dikelar pemerintah Kecamatan Pasar pada Sabtu malam. Tim terpadu pemerintah Kecamatan Pasar Kota Jambi Sabtu malam melakukan razia penyakit masyarakat di kawasan Pasar Kota Jambi. Petugas berhasil menjaring 13 orang terdiri dari 10 orang pemuda pang, 1 waria dan 1 pasangan suami istri. Awalnya tim mengamankan seorang waria yang diduga sedang menunggu pelanggan untuk menjajahkan diri. Petugas juga mengamankan pasangan pria dan wanita yang berada di lokasi gelap kawasan Pasar. Namun pasangan tersebut ternyata merupakan pasangan suami istri. Setelah diinvestigasi, pihak camat pasar pun memberikan pembinaan dan arahan agar pasangan tersebut tidak berada di lokasi gelap pada tengah malam. Selanjutnya petugas juga menjaring 10 pemuda yang diduga adalah gerombolan anak pang. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, 10 pemuda tersebut merupakan pedagang asongan yang tengah berkumpul. Pihak camat pasar akhirnya membawa 10 pemuda dan 1 waria tersebut ke Dinas Sosial Kota Jambi untuk mendapatkan pembinaan. Dari hasil yang kami lakukan pada malam tersebut, kami mendapatkan 1 orang waria yang sedang manggal bambu langganan. Kemudian kita lakukan investigasi di kantor nurah dan sudah kita serahkan ke Dinas Sosial. Kemudian juga kita mendapatkan sepasang muda-mudi yang waktu itu kita dapatkan di tempat yang kurang patas. Namun setelah dilakukan investigasi, ternyata ini adalah suami istri yang menunjukkan kita mendatangkan keluarganya, kemudian kita lakukan pembinaan berada mereka untuk tidak melakukan aktivitas di batas camat tertutupan. Kemudian juga kita mengamankan sekelompok pemuda yang kita indikasi sebagai pang. Namun setelah kita lakukan investigasi, ternyata mereka hanya pemuda yang berkumpul bersama para malam harinya, ada yang bekerja sebagai parkir.